Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora dan kali ini kita akan langsung lanjutin ke episode 2 mini episode-nya untuk Planet Zoo South American Pack DLC dan kali ini kita akan bikin satu habitat atau enclosure dari seekor hewan yang ada di South American DLC jadi kali ini kita akan bikin hewan, kita akan bikin kandang Monkey Capuchin coba kita cari dulu nih, di Zoopedia oke disini namanya Colombian White Faced Capuchin Monkey oke kita akan lihat dulu natural habitatnya, kontinennya itu ada di Amerika Selatan dan juga di Amerika Utara terus regionnya itu ada di Panama, Columbia, Ecuador, ini daerah asalnya ya terus biomnya ini tropical dan juga temperate nah untuk minimum habitat requirement-nya, requirement-nya itu untuk land requirement-nya itu 210 meter persegi jadi luasnya itu 210 meter persegi, terus climbing requirement-nya itu 20 meter persegi ya kayak gitu ya terus untuk water requirement-nya itu 0 meter persegi dia nggak perlu ada air, tapi mungkin kita bakal bikin ada airnya juga di tengah kandangnya atau enclosure-nya terus untuk suhunya sendiri, ini 12-42 derajat telsius terus untuk kandangnya, grid 1, claim proof 1,25 meter terus water-nya, ini 3 meter lebarnya dan dalamnya itu 1 meter, jadi nggak perlu dalam cuma lebarannya itu ada sekitar 3 meter oke nanti bakalan kita bikin terus species data, ini banyak banget ya kalau dijelasin ini bakalan bisa sejam ini videonya kalau dijelasin semua nih intinya disini di social species datanya ini ini udah dijelasin semua dari umur sampai dengan size-nya ya jadi disini size-nya 40 cm yang jantan 40 cm terus betina 36 cm pokoknya semua deh disini jelasin terus age of sexual maturity 7 years terus age of sexual sterility 30 years and no shrink permitting event 1 ya pokoknya panjang deh, gila kalau dijelasin semua ini bisa bisa sejam videonya ya oke kita lewatin, lewatin dulu lewatin untuk research statusnya udah semua nah ini yang menarik nih interspaces enrichment jadi si moncai capucin ini sama hewan apa aja bisa dikombinasiin di dalam satu kandang nah ini kolombian white faces capucin moncai will be enriched by sharing their habitat with this animal jadi dia bisa sharing kandangnya dengan birds tapir atau giant and tether nah ini giant and tether dan juga apa tadi ya, tapir ya sama tapir, ini birds tapir jadi bisa satu kandang mereka oke, jadi kita akan langsung aja bikin habitatnya mungkin dan oke, mungkin kita akan mulai bikin di sebelah sini ya jadi mungkin daerah sebelah sini itu bagus karena seperti biasa kita mulai dari sebelah kanan ya kan karena kita mulai dari sebelah kanan itu bagus ya teman-teman oke, so kita akan langsung aja mungkin bikin di sebelah sini hmmm selamat menikmati 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 animal needless grasshop oke grasshopnya kita kurangin kita kurangin ya grasshopnya kita kurangin terus kita tambahin soil di sini mereka perlu soil mungkin kita kasih di daerah dekat-dekat danau ini oke kita perlu soil lebih banyak dan juga rock mungkin sedikit aja ya rock itu mungkin batunya sedikit aja mungkin di daerah-daerah sini nih kayaknya daerah-daerah sini soalnya kan luas kandangnya itu sampai ke sebelah sini ya Coba kita kasih soil aja kita lebih kita banyakin soil terus rock banyakin rocknya mungkin di sebelah sini ya kayaknya sebelah sini ini animal needless rock kita kurangi kita kurangi rocknya rock batu ya kita kurangin supaya si monyet capucinnya ini pas untuk tirennya sebelah mana lagi sebelah sini kali ya sebelah sini oke kita banyakin sebelah sini juga ini udah pada turun semua untuk rocknya dan semuanya sudah ya jadi tadi kita sudah tiren distribusinya kita sudah sesuaikan terus rocknya batunya itu udah kita kurangin dan semuanya udah terus tumbuhannya oh ini ini nggak perlu nih nggak perlu oke dari tumbuhannya sendiri ini udah udah oke udah oke udah pas ya terus ini mereka lagi main di eh foragebox enrichmentnya main lagi main tanah dia main rumput-rumput terus kemudian oke ini adult population-nya kita masih perlu satu ekor mungkin kita akan tambahin satu ekor lagi coba kita cari dulu emang man kecapucin man kecapucin eh gimana ya man kecapucin tunggu sebentar kita cari di spesies kita filter kolombian white capucin nah ini nih kita tambahin satu lagi supaya lengkap populasi mereka itu eh pas ya jadi mereka perlu populasi dewasa itu ada sekitar empat ekor dalam satu habitat untuk memenuhi sosial grup mereka nih welfarenya juga ini jadi sosialnya of Paris good tinggal adult population coba kita lihat ini kita sudah nambahin perlu berapa sih Hai hmm bukan empat ya mungkin perlu lebih banyak lagi ya Coba kita tambahin lagi deh kita banyakin aja simon kecapucinnya ini Oke ini kita adopt terus sini kita adopt kita lihat di storage kita akan masukin aja semua mereka sambil nunggu ya sambil kita tunggu mereka dimasukin kedalam kandangnya mungkin kita akan tambahin sedikit fasilitas di daerah-daerah dekat kandang seperti tempat sampah ya kan pasti tempat sampah itu adalah salah satu fasilitas yang diperlukan eh tunggu-tunggu bentar jangan yang itu kita kasih yang ini aja deh Oke dan juga tempat sampahnya itu enggak perlu banyak-banyak ya paling enggak dalam beberapa beberapa grade itu kita kasih tempat sampah biar enggak terlalu banyak kalau terlalu banyak juga kan kelihatannya enggak bagus ya Oke terus apalagi ya mungkin tempat ya bangku dan ini ini masih bakalan berlanjut ya teman-teman jadi bukan cuman kayak gini mungkin nanti bakalan kita lanjutin lagi tapi enggak tahu bakalan kayak gimana so nanti tungguin aja di episode selanjutnya bakalan kita lanjutin cuman mungkin disini kita sementara kita akan kasih dulu beberapa tempat duduk mungkin buat mereka ya supaya mereka enggak kecapekan ya kalau lihat si man keca pucin ini dan oke mungkin kita kasih ini kali ya kita kasih kanopi biar mereka enggak kepanasan tapi mungkin sementara kita kasih yang mana ya yang ini ini aja dulu deh kan untuk sementara nanti bakalan berubah menyesuaikan sama area barunya nanti ya jadi sementara mungkin kayak gini aja dulu terus untuk di dalam kandangnya ini teman-temannya mereka sudah ada climbing area climbing area nya ini buat area manjat-manjat mereka dan juga di sini ini ada tempat tidurnya buat mereka nih jadi mereka bisa tidur di atas sini terus di sebelah sini Oh ya di sebelah sini mungkin kita perlu tambahin seperti biasa gua agak lupa-lupa sedikit gue kira udah ditaruhin di sini padahal belum di sini udah oh ya sebelah sini juga sudah oke jadi semuanya sudah beres ya untuk area kandangnya terus populasinya Oh ini masih perlu satu lagi kita tambahin lagi satu populasi untuk melengkapi kandang dari monyet-monyet capucin ini Oke kita coba lihat dulu ya mereka nih lagi asik main-main di dalam kandangnya ini Oke kita kasih sinematik aja biar biar kelihatan semua dia aktivitasnya seperti apa Oh dia malah kesana ya Oh kamu kesana sih coba mungkin eh dia lagi tidur dong wah tidur di atas pop wow good mantap kau ya tidur di atas pop hmm coba kita lihat yang ini deh dia mau kemana nih teman-teman dia lagi lihatin kandangnya dia lagi lihatin eh area kandangnya ini pasti dia mikirin ini gimana caranya buat keluar dari kandang ini tapi nggak bisa kandang ini sudah cukup eh oke buat menahan mereka yang klausurnya sudah cukup eh lumayan tercover untuk mencegah mereka keluar dari kandang hello pasti-pasti dia bakalan nyari jalan keluar nih teman-teman yakin deh oke teman-teman jadi thank you thank you thank you yang udah nontonin dan udah ngikutin jadi gimana menurut kalian kandangnya komen di bawah dan kasih saran apapun yang kalian inginkan pengen ditambahin di habitat di dalam enclosure nya ataupun mungkin di luar di bagian-bagian eh view point untuk para pengunjungnya dan juga eh setelah ini bakalan gue langsung lanjutin lagi bikin kandang yang lain atau mungkin ya pokoknya hewan yang lain karena gue bener-bener pengen millstone banget untuk selesaiin shot american dlc ini so teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu nanti kita bakalan lanjutin lagi sampai jumpa di next video gue remora bye-bye selamat menikmati